Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV untuk hari ini adalah pendaftaran pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dan ini merupakan situasi terkini dari Tugu Proklamasi yang menjadi titik kumpul untuk para elit partai dan juga pasangan yang akan mendaftarkan diri ke gedung KPURI pada siang hari ini. Lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang berada di Tugu Proklamasi. Selamat siang. Oktav, bagaimana situasi terkini dari Tugu Proklamasi? Ya sama sih, Janis dan juga saudara kalau bisa Anda lihat dan juga Anda dengar sayum-sayum ini terdengar ramai sekali di Tugu Proklamasi. Jadi mereka adalah tim pemenangan maupun juga relawan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang nanti rencananya akan mendaftar ke KPURI sekitar pukul sebelah suatu Indonesia Barat. Tadi yang tiba terlebih dahulu di Tugu Proklamasi ini adalah Bacawapres, ya ini Mahfud MD sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul kemudian Ganjar Pranowo yang tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi para relawan ini, tapi kalau kamu pantau sudah tiba sejakannya, bahkan ketika kamu tiba di Tugu Proklamasi ini, mereka sudah datang sekitar dari pukul 6, bahkan pukul 7 juga sudah datang untuk nantinya ikut dalam iring-iringan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menuju ke KPU. Ada sejumlah rangkaian acara, Janis dan juga saudara yang nanti akan diikuti di Tugu Proklamasi sebelum kedua yang akan mendaftar ke KPU. Jadi sampai dengan saat ini, Mahfud maupun Ganjar sudah tiba dan juga sedang menunggu di tenda VIP untuk nantinya akan menyampaikan sambutan begitu untuk menyapa para relawan sebelum mereka ke KPU. Jadi nanti akan ada sejumlah acara diantaranya seperti laporan untuk menuju ke KPU, ini oleh Ketua TPN, Yadi Arsyad Rashid, tadi juga sudah hadir. Kemudian juga nantinya akan ada doa bersama, ini nanti dalam rundown yang kami terima, ini nanti akan dilaksanakan oleh Tuan Guru Bajang. Kemudian juga nanti akan ada pergerakan menuju KPU melalui Taman Suropati, nanti akan dilaksanakan prosesnya adalah berupa iring-iringan sebelum mereka ke KPU. Kemudian barulah nanti tiba di KPU rencananya atau diperkirakan sekitar pukul 11 Tote Risa Barat dan dilakukan prosesi pendaftaran oleh Ganjar dan juga Mahfud Mahfud. Sampai dengan saat ini, Glenis, kami masih menunggu nantinya rakyat acara dimulai dan saat ini juga masih terpantau semakin ramai di Tunggu Proklamasi untuk menunggu nanti bagaimana sambutan yang akan diberikan oleh Ganjar dan juga Mahfud sebagai pasangan dari Baca Pres dan juga Baca Pres. Glenis? Ganjar dan Mahfud telah tiba, bahkan juga Arsyad Rashid telah tiba di Tunggu Proklamasi. Bagaimana dengan para petinggi partai koalisi apakah juga mendampingi di Tunggu Proklamasi, Okta? Dan jawab pres, insya Allah begituan akan menjadi pres. Iya, Glenis, kalau tadi yang kami lihat di Penda VIP, tadi ada Amat Bersarah, kemudian juga ada sejumlah politisi tentu saja dari partai pengusung, dari Ganjar, Pranowo dan juga Mahfud MD. Yang ini tadi ada dari Perindo, kemudian P3, Hanura dan juga tentu saja PDI Perjuangan. Tapi mereka ini masih berada di dalam Tenda VIP, dan juga Saudara, jadi untuk saat ini pantauan kami adalah bagaimana para relawan ini tengah bersiap untuk mengikuti acara berikutnya, ya ini menunggu bagaimana sambutan dari Ganjar, Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan juga Saudara, nanti rencananya memang kalau di dalam rundown ini seharusnya acara sudah dimulai, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, tetapi saat ini tengah menanti, selamun juga semakin ramai, tentu akan kita nantikan bersama dan kita pantau bersama seperti apa jalannya acara yang akan berlangsung ditunggu proklamasi sebelum nanti pasangan dari Ganjar dan Mahfud ini akan menuju ke KPU untuk melakukan pendaftaran. Ya, Okta, kalau tadi kita ikuti juga bagaimana pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar ini menggunakan mobil untuk menuju gedung KPU. Bagaimana dengan pasangan Ganjar dan Mahfud, ataukah akan berjalan kaki menuju gedung KPU? Halo, Okta, bagaimana dengan teknis untuk pasangan Ganjar dan Mahfud, apakah akan menggunakan mobil atau berjalan kaki menuju gedung KPU, Okta? Oke, nampaknya komunikasi kami terputus dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Tugu Proklamasi. Dan tetaplah bersama kami, Saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda.